Dinda Saraswati Sampai akhirnya ketemu editor Terus ketemu sama publisher dan lain-lain Saya gak pernah menyangka Bahwa tulisan saya yang dulu saya tulis Ya dengan setengah hati Itu bakal menjadi Sesuatu yang lebih besar Di publish dan sekarang Yang berada di Gramedia Saya awalnya berpikir ya inilah Untuk iseng-iseng aja untuk buang-buang Waktu lah untuk memakai waktu Ya kalau misalnya ada free time yaudah menulis aja Terus bisa untuk mengekspresikan diri Tapi saya gak pernah menyangka Ini bakal dibawa oleh papa Ke publisher Apa sih ekspektasi kamu ketika ketemu sama publisher Sama editor gitu Apa yang ada di benak kamu Ketika membayangkan publisher Dan editor gitu Publisher dan editor Ya of course editor ini itu bekerja Untuk publisher dan saya berpikir Ketika saya bertemu dengan mereka Gak bakal membutuhkan waktu untuk Banyak waktu untuk menyelesaikan edit buku ini Jadi saya kira Ah edit paling 2-3 bulan Terus selesai Eh ternyata karena Ya komitmen saya berkurang Dan ide-idenya berkurang Jadi satu tahun Iya karena itu adalah salah satu poin pentingnya Di si penulis ya Karena inspirasi dan mood dan lain sebagainya Oke Ini bahasa Inggris bukunya Kenapa bahasa Inggris? Apakah berkaitan sama segmennya Yang nantinya mungkin kedepannya gak cuman Pembaca buku yang ada di Indonesia aja gitu Mungkin akan ada ekspansi Memasarkan Ataupun menerbitkan buku ini di negara lain Saya menulisnya bahasa Inggris Karena di sekolah saya kan Berbicara bahasa Inggris sehari-hari ya Jadi saya pikir ya Ini saya menulisnya dengan bahasa Inggris Bisa untuk latihan juga ya Soalnya kan saya baru berapa tahun Belajar bahasa Inggris Dan belum berpikir bahasa Inggris saya begitu bagus Jadi saya menulisnya bahasa Inggris Dan latihan lewat menulis Dan Saya juga sejujurnya belum berpikir bahwa Buku ini bahkan akan Dijual di luar negeri Jadi Ya sudah lah bahasa Inggris ya sudah Kalau Indonesia ya sudah Lebih baik Ya Alangkah lebih baik Kalau dijual di luar negeri Tapi Tidak apa juga Kalau ditulis bahasa Inggris Terus dijual di Indonesia Soalnya banyak juga kan Anak-anak yang mau belajar bahasa Inggris Ada juga anak-anak dari sekolah Seperti saya Berbicara bahasa Inggris Jadi ya Tidak masalah juga Kalau misalnya gak dijual di luar negeri Oke Ini kalau bicara soal segmentasi Dari buku yang sendiri Kan ini adalah Usianya usia sama seperti Dinda gitu ya Nah apa yang Dinda janjikan kepada pendengar Pendengar Pembaca Pembaca buku Yang segmennya sama Atau usianya sama seperti Dinda Tapi bacanya buku bahasa Inggris gitu Apakah ini menjadi satu buku yang ringan Dan lain sebagainya Saya bisa katakan buku ini Akan jadi bacaan ringan Bagi mereka yang sudah sering membaca bahasa Inggris Soalnya saya menulis Buku ini dengan kata-kata yang digunakan Untuk setiap hari Dialog setiap hari Baik Pernah dibully katanya Saya sempat mendengar bahwa Dinda sempat dibully Dan bagaimana sebetulnya pengalaman Dinda sempat dibully ini Justru ini menjadi Apa namanya Titik tolak Dinda betul-betul bisa membuat karya Dan semangat untuk menulis bukunya gitu Ya saya sempat dibully untuk Waktu yang lama Dan Saya dibully karena tidak bisa bahasa Inggris Dulu ya Jadi Kejadian bully ini terjadi Sekitar 2-3 tahun sebelum saya menulis buku ini Dan Saya memang Awalnya tidak menyangka Saya akan menulis Novel berbahasa Inggris Saat saya dibully Tapi Kejadian bully ini bisa menjadi Ya telah menjadi motivasi saya untuk menjadi Murid yang lebih baik Ya Dengan English skill yang lebih baik Apa yang membuat kamu akhirnya Tetap semangat untuk melalui momen-momen Sulit itu? Saya ingin belajar bahasa Inggris Dan itu menjadi motivasi saya untuk Ya bangun setiap hari Pergi ke sekolah meskipun dibully Ya support dari keluarga dan lain sebagainya juga ini jadi Satu hal yang penyemangati kamu enggak? Penyemangat? Iya Support dari keluarga Tapi sayangnya Enggak banyak Anggota keluarga saya yang tahu Karena saya Ya Logi lah Jarang cerita Jarang mengekspresikan diri Tapi satu hal yang betul-betul saya salut sama Dinda Adalah bagaimana Dinda channeling energinya Ataupun mungkin rasa kesal Rasa parah Karena peradi bully menjadi satu hal yang positif Berbentuk karya Dan teman-teman yang sempat nge-bully kayaknya Sekarang jadi bangga sama Dinda Karena Dinda sekarang sudah punya karya Oke Dinda proyek ke depan Apa? Apa yang akan dilakukan oleh seorang Dinda Yang umurnya masih 16 tahun Kedepan Akan ada apa Yang dilakukan Saya akan tetap menulis Dan Di pikiran saya Mungkin saya bisa membuat novel Yang isinya cerpen Dalam bahasa Indonesia kali ini Oke Apa yang pengen kamu sampaikan kepada Teman-teman kamu Yang usianya sama kayak kamu Pengen juga bikin karya Saya ingin mengatakan kepada mereka Bahwa It's okay Kalau misalnya Kita ingin keluar dari Comfort zone Justru kita harus keluar dari Comfort zone Soalnya Jika kita tidak Jikalau kita tidak Kita tidak akan pernah tumbuh Dan Tanpa keluar Jika kita tidak keluar dari Comfort zone kita sendiri Kita tidak akan pernah tumbuh Kita tidak akan pernah belajar Dan Kita tidak akan Jadi sosok pribadi yang baik Soalnya Jika kita tetap Berdiri di zona Zona comfort kita sendiri Kita tidak akan mengetahui Bagaimana Potensi ya Bagaimana hidup Jika kita Tidak menjadi Diri kita sendiri Jadi Kalau misalnya Kita keluar dari Comfort zone Kita sendiri Dan membuat Sesuatu ya Seperti novel Saya rasa Itu cukup bisa Mengubah Diri kita Dan hidup kita Pertama karena Kita bisa belajar Lebih banyak Kedua Kita bisa menjadi Sosok pribadi yang lebih baik Dan ketiga Kita bisa menjadi Sosok yang lebih tangguh Menghadapi kehidupan Oke Dengan akhirnya kita keluar Dari zona nyaman Kita memberi Diri kita sendiri Kesempatan untuk Berkembang Lebih baik Dina terima kasih Sudah hadir di Berita 1 News Channel Semoga sukses dengan Bukunya Dan juga Sukses dengan Projek berikutnya Terima kasih Terima kasih Dan demikian Langstok Dan Langstok Tentu saja Masih akan Balik dengan Dialog Inspirasi Ramadhan Tetap